Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Endra Di video kali ini saya akan membahas masalah spesifikasi oli yang digunakan di motor ini Yaitu motor CBR Oke, yang pertama yang saya akan bahas yaitu speknya yang direkomendasikan dari pihak pabrikan Tipe api servisnya, yang kedua berapa liter sebenarnya oli motor CBR yang ditetapkan itu Kemudian efek apa jika motor ini atau olinya kurang Kemudian efek yang kedua apa jika olinya terlalu banyak Dan yang terakhir nanti akan ada kesimpulannya Baik, untuk itu silahkan Anda simak videonya sampai selesai Dan yang belum subscribe silahkan tekan dulu subscribe-nya Karena dengan subscribe Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya Oke, kita mulai saja dari yang pertama Sebagaimana diketahui untuk setiap unit motor kendaraan itu pasti mempunyai buku pedoman Di dalam buku pedoman ini tertera bahwa untuk spesifikasi oli yang ditetapkan atau yang direkomendasikan oleh pihak pabrikan Yaitu api servisnya SG minimal Bisa SL, bisa SN, atau bisa SM Tergantung isi dompet Anda Karena semakin tinggi levelnya Huruf yang paling belakang semakin tinggi Itu akan semakin mahal Seperti oli yang digunakan di motor saya ini Ini motul, oli motul Ini kalau di tempat saya di daerah Bekasi ini harganya sekitar Rp130.000-Rp140.000 per botol atau per liter ya Sedangkan yang dibutuhkan adalah Nah ini yang akan saya bahas Sini api servis ini sudah SM ya Sudah cukup bagus banget ya Secara kualitas olinya Kemudian dari kemasnya ini 1 liter Sedangkan yang dibutuhkan oleh motor ini Untuk level olinya atau kapasitas olinya Yang ditetapkan oleh pihak pabrikan Honda yang ada di buku pedoman sini Di halaman 106 Itu tertera untuk penggantian oli periodik yaitu 1,1 liter Sedangkan untuk penggantian oli atau jika dilakukan pembongkaran mesin atau turun mesin, turun kopling, dan lainnya Itu 1,3 liter Saya ulangi ya Untuk penggantian oli periodik 1,1 liter Bukan 1 liter atau bukan 1,2 liter Untuk pembongkaran atau jika dilakukan pembongkaran 1,3 liter Eh, maaf ya Sampai disini Jika teman-teman ada protes atau kurang setuju dengan apa yang saya sampaikan Silahkan tulis komen di bawah sini Oke ya Kemudian Yang ketiga Apa jadinya atau efeknya jika volume oli pada mesin motor itu kurang? Yang akan terjadi adalah tentunya keausan mesin Sangat disayangkan ya bro Kalau kita punya motor Terusak gara-gara olinya kurang Kemudian Kalau teman-teman bertanya Ah, enggak katanya Motor saya Diisi 1 liter juga enggak masalah Memang betul Jadi Meskipun diisi 1 liter Itu tidak akan masalah Di saat ini Tapi dalam jangka waktu panjang Seiring dengan penggunaan Itu akan mengalami keausan Apalagi makanya geber-geberan Itu sudah pasti Terutama komponen-komponen yang ada di atas Seperti Tekan as Ini yang pertama Yang kedua Rantai keteng Itu akan cepat kendor Terus Penekan rantai ketengnya Terus yang keempat Kopling Itu bagian atasnya Karena Tidak komponen-komponen tersebut Tidak terlumasi secara maksimal Maka Keausan itu akan lebih cepat terjadi Oke Paham ya Sampai disini Silahkan Komentar lagi Siapa yang Tidak setuju Dengan hal ini Jadi CBR itu 1,1 liter Nah Sekarang yang Keempat Bagaimana Jika polomo olinya Terlalu kebanyakan Atau berlebih Kalau kebanyakan sedikit sih Misalkan 1,1 Jadi 1,15 Atau 1,12 Itu tidak terlalu masalah Tidak masalah Karena namanya pengisian oli Tidak bahkan presisi banget ya Tapi jika Polomo olinya Sampai 1,5 liter Atau 1,4 liter Nah itu Mesin akan berat Kinerja mesin akan berat Bahan bakar akan boros Kemudian Umur mesin Jadi Berkurang Jadi tidak akan Bertahan lama Karena Terlalu beban yang Di Beban atau bobot Yang harus Di Bani oleh mesin Itu Selalu berat Oke Paham ya Jadi Anjurannya Atau Boleh atau Boleh atau Enggak boleh sih Itu enggak ada ya Itu tergantung Pemiliknya Ya Kalau Memang Keinginannya Mesinnya Pengen awet Tentunya Jawabannya Tidak boleh Kalau pengen mesinnya Ya Enggak peduli Dengan mesin Ya Boleh-boleh saja Yang penting Beli oli Murah Satu botol Satu botol Murah Itu untuk Motul Tapi Kalau Untuk Oli Honda Atau SPK Atau MPK Itu Kan ada Dua Macem Ya Itu Olinya Sudah Ada yang 1,2 liter Jadi Jangan Jangan Perlu khawatir Jadi Harganya Cukup Terjangkau Cuma Sekitar 50-60 ribuan Ya Kalau Enggak Salah Saya Lupa Saya Juga Pernah Pertama-Pertama Menggunakan Oli Tersebut Lumayan Cuma Kekurangannya Itu Oli MPK Yang Saya Rasain Itu Agak Cepat Panas Sama Operanya Kurang Halus Gitu Ya Sebenarnya Sudah Oke Sudah Cukup Cuma Yang Perlu Di Perhatikan Disitu Penggantian Aja Lebih Rutin Itu Udah Bagus Oli MPK Oke Mungkin Secara Kesimpulan Saya Pesan Buat Teman-teman Anda Peranan Oli Dalam Sebuah Motor Atau Mesin Itu Sangat Penting Sekali Jadi Anda Jangan Coba-coba Mengabaikannya Karena Jika Anda Coba Mengabaikannya Hal Kerus Kerus Kerusakan Kerusakan Mesin Atau Anda Harus Siap Jajan Saya Disayangkan Jangan Sampai Terjadi Oke Bro Mudah-mudahan Tips Atau Review Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Bagi Otomotif Mania Yang Suka Motor Dan Yang Suka Mobil Juga Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Hendra Dari Hendra Motoplog Salam Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh